Intro Welcome back to Social Club Kini saatnya peserta Arisan akan sharing dengan Vania Larisa Miss Inisha 2013 Yang akan mengikuti ajang Miss World 2013 yang diadakan di Bali dan Jakarta Penasaran kan apa yang akan mereka perbincangkan dan bagaimana pula persiapan Vania menghadapi ajang Miss World 2013 nanti? Mas Sisi, nantinya mau datang Hai semua Hai Vania, apa khabar? Saya sangat senang Karena memang kita semua punya kegiatan kesibukan masing-masing, jadwalnya juga sangat padat Jadi untuk menemukan satu atau dua jam untuk berbagi saat, berbicara tentang kehidupan Ngomong-ngomong aja itu sangat susah, jadi hari ini sangat-sangat dan saya sangat senang Apa khabar nih? Jadinya udah lama banget? Iya gila, udah berapa bulan nih ya So? Hah, udah mau misu? How are you? I'm good, I'm good Gimana persiapannya ceritanya gitu loh Kayak fisikal, persiapan fisik, apa yang dipajari Kurusan gak? Kurusan 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 Oke, oke Masih berat banget fisiknya? Iya Kayak non-stop sih, jadi hijim, terus suit berenang juga Oke Terus muay thai Oh Muay thai sekarang Iya, iya Jadi berat badannya gak terlalu berkurang, cuma jadi lebih toned gitu Lebih otot kan? Iya Iya Kangen banget sama Fania Setelah selesai dari grand final kami bersama, kira sekarang baru ketemu, tapi it's really we have a quality time yang sangat baik Kak Fania juga berbagi kesibukan apa yang dia lakukan sekarang, persiapannya seperti apa Oh iya, terus katanya kan sempet ada kegiatan sosial gitu kan, ya itu ngapain ambil gitu? Kegiatan sosial banyak banget sih, jadi sebagai Miss Indonesia kan kita harus akrab dengan rakyat gitu kan Dan kemarin itu untuk salah satu project untuk Miss World juga, ada Beauty with a Purpose Itu kita ngambilnya sama anak-anak tuh anak netra Jadi saya udah bekerja sama dengan mereka kayak tiga minggu, empat minggu, hampir beberapa bulan sih sebenarnya Jadi disitu saya latih mereka nyanyi, cara performance yang baik, karena mereka tuh anak netra kan, itu juga challenge sendiri Terus, suapin mereka makan, pakein baju, segalanya, ngajarin cara jalan, kayak gitu Banyak lagi sih, selain itu juga ada ke YSM Kanker, ada ke anak-anak jalanan, kayak gitu Persiapan Fania sih mungkin kalau yang tadi dia sharing adalah dia persiapan fisik Terus juga yang pasti menurunkan berat badan, terus juga dia public speaking Dia juga mengikuti kegiatan-kegiatan sosial gitu, seru sih kayaknya kegiatannya Kalau perasaannya kakaknya gimana nih? Begdekan atau gimana nih? Wakil Indonesia nih kak? Iya dong ya, begdekan soalnya kayak diadakan di Indonesia untuk pertama kalinya wakil dari Indonesia Dan tahun ini yang ikut itu 140 negara, tahun lalu cuma 112 negara Oh nambah ya? Iya nambah banget, jadi banyak sekali dan semuanya unpredictable Setiap tahun itu walaupun Kak Inej sudah mencari tangan pengalamannya, tetapi katanya setiap tahun itu pasti ada yang berubah Gak ada yang mutlak, sama kayak gitu terus Jadi semuanya full of challenge dan saya sih bawa enjoy aja sih, have fun aja katanya Vania udah sharing tentang kira-kira nanti Miss World tuh gimana, berapa kontestan Ternyata yang saya tahu, yang kami tahu, tadi ternyata dulu tuh 112 kalo gak salah, sekarang tahun ini jadi 140 Tentunya nambah dan juga pasti tingkat kompetisinya makin susah, tapi kita yakin dan kita juga ngeliat sendiri dari Vania nya Tadi optimis sekali, jadi kita yakin Vania pasti bisa Terus Fanny ada tips dan trik apa gitu buat kita teman-teman, siapa tau bisa mengikuti Jejab Fanny Di ajak-ajak lainnya Apa ya, sebenarnya humble sih, stay humble dan jangan cepet puas, jadi walaupun menurut kamu ini udah oke banget, ya udah jangan stop just there Kayak harus keep on improving, improving, improving dan jangan menyerah Karena kalau saya, dulu saya mau ikuti kompetisi menyanyi, semua mulai dari kalah-kalah terus juga Habis itu makin kalah kita makin tahu mana yang harus berbaiki, mana yang harus berbaiki, terus berjuang, terus latihan Semakin baik, semakin baik, udah sampai di atas juga jangan jadi sombong Terus tetap improving dan tetap mau mendengarkan kritik dan saran dari orang-orang lain Karena waktu itu saya pernah jadi sombong, jadi males latihan, akhirnya jatuh lagi, ulang lagi dari bawah kayak gitu Intinya harus tetap rendah hati, mendengarkan kritik dan saran dari orang-orang Tapi yang membangun harus bisa pilih-pilih juga dan terus berjuang Yang aku inget banget dari perkataan dia, itu kalau kita mesti stay humble Even when we are on top, kita tetap mesti stay humble, gak boleh sombong Terus memperbaiki diri sendiri, terus berusaha untuk menjadi the better you gitu Pada tebali gak? Soalnya kita tanggal 8 September itu opening ceremony Nah itu dia, opening ceremony itu apa aja sih di acaranya? Sejujurnya belum tau sih, jadi maybe it's just introduction kali ya Kayak, this will be representing any new viewers Soalnya tampil kok pasti? I'm not sure Belum ada itinerary yang pasti, cuman jadi tanggal 3 itu saya sampai di sana Tanggal 4, tanggal 5 miss-missnya baru datang semua, baru pada berkumpulan di Bali Habis itu tanggal 7, itu ada golf tournament Sama kak Ines juga Ya udah pasti kan, itu tanggal 8 baru opening ceremony Officially open acaranya Terus tanggapan Fania tentang bikini dan diganti kain Bali itu gimana? Good idea Karena memang Miss World Organization itu menunjukkan kalau Miss World Organization Menghargai kebudayaan ketimuran bangsa Indonesia kan Mereka gak memaksakan protokolnya mereka harus kayak gini-gini Tapi mereka mengikuti dengan apa yang kita percaya di sini dan apa yang kita bisa terima di kebudayaan kita Dan saya rasa itu sangat baik juga buat Indonesia Karena selain kita tetap menunjuk tinggi ketimuran kita Tetap kita juga bisa mempromosikan sarung Bali ke dunia Karena sarung Bali juga sesuatu yang cuman dimiliki Indonesia Dan harus kita bisa promosikan juga agar dunia tahu Kalau menurut saya sih, saya setuju banget ya Apalagi, paling gak kan mereka juga menghargai budaya ketimuran kita Kalau Indonesia itu sangat terkenal sekali dengan sopan santunnya Cara berpakaiannya Jadi... Saya rasa itu bagus By the way, sorry banget nih Kayaknya udah harus pergi lagi Soalnya hari ini lumayan padat juga Kakak ada pasti ada persiapan Miss World lagi ya disini Mampu-mampu Have fun you guys! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kira-kira ada apa yang mau di-share? Oh, iya. Bisa minta tolong nggak? Boleh. Jadi di Miss Jolt itu ada fast track multimedia. Disitu kita harus siapa yang bisa mendapatkan follower terbanyak. Nah, dari sini kita ambilnya dari fanpage like. Fanpagenya itu Miss World Indonesia. Oke. Sebalas kan. Oke deh. Yaudah, bye-bye. Thank you, guys. Sayang banget Fania nggak bisa sama ikut di kegiatan ini. Karena kan dia juga sibuk. Dia harus rekaman, dia harus ini-harus ini untuk mempersiapkan diri juga di Miss World nanti. Kita sebagai teman-teman ya, kita mungkin nggak bisa support secara langsung, cuma kita bisa mendukung dengan dalam doa. Dan juga kalau misalnya ada meetings kayak gini, reunian tadi, Fania kebetulan datang, kita, apa namanya, support secara langsung, secara mentally. Itu dia sih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih setelah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.